Kami kepedulian dari Poluan Propam untuk memberikan bantuan sosial. Poluan Propam Pol Dacateng melakukan bakti sosial pembagian paket sembahkok pada warga terdampak banji rob di Keluaran Karangsari Kendal, Rabu 15 Juni 2022. Hingga saat ini sebagian warga di Dusun Kisih Keluaran Karangsari Kendal masih terkena banji rob. Dampaknya kegiatan perekonomian warga pun terganggu. Kompol Anita Dewi Nugrahini dari bidang Propam Pol Dacateng mengatakan kegiatan bakti sosial ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-76 Bayangkara tahun 2022. Bakti sosial berupa pembagian paket sembahkok ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Keluaran Karangsari terutama yang terdampak banji rob. Harapannya bisa memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Pulauan Bupik Propam Pol Dacateng. Di sini kita memang memperyakai hari dalam rangka Bupan Yangkara yang ke-76. Kebetulan kepedulian kami terutama untuk warga sekitar desa Karangsari ini terutama yang terkena dampak rob. Sehingga kami kepedulian dari Pulauan Bupan untuk memberikan bantuan sosial. Mungkin ini tidak seberapa, tetapi semoga akan menjadi manfaat terutama bagi Bapak Ibu. Dan harapan kami semoga dengan bantuan ini akan bermanfaat terutama bagi warga sekitar untuk kepedulian kami. Pulauan Bupik Propam Pol Dacateng. Di sini kita memang memperingati hari dalam rangka Bupan Yangkara yang ke-76. Kebetulan kepedulian kami terutama untuk warga sekitar Karangsari ini terkena dampak rob. Ketua RT6 RW5 Teluruhan Karangsari Soni Priyadi mengucapkan terima kasih kepada Poluan Propam Pol Dacateng yang telah memberikan bantuan paket simbako terutama kepada warga yang terdampak banjir rob. Pertama, kita berterima kasih kepada Bapak Kapi Propam Pol Dacateng, Bapak Mugia telah memberikan bantuannya kepada warga Karangsari Anima yang terdampak rob. Dan juga bantuan untuk rehabilitasi semua. Rehab. Kejum. 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 Tidak bisa tapi setelah di rehab ini sudah bisa dimanfaatkan maksimal Alhamdulillah sudah bisa kita buat aktivitas untuk belajar mengajar di tamat pendidikan Tuhan ini karena berkat yang sesuatu yang luar biasa lah bagi kita ini kasih pemberitaan dan pelayanan umum Kelurahan Karangsari Jumbal mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako kepada warganya yang terdampak banjir up itu langsung dari dari ini sudah membantu yang tadinya kondisinya sudah ini alhamdulillah ditambah lagi dengan adanya bantuan sembako di dalam kondisi seperti ini khususnya bagi para janda-janda yang berlua dan masyarakat yang berdampak Alhamdulillah pada hari ini sudah pelaksanaan dan dilaksanakan dengan baik kami ucapkan terima kasih kepada Bidupan Polda Jateng, Bapak Bukia dan jajarannya telah peduli di wilayah kami terutama di Pulau Karangsari di Kampung Kisik di daerah Sisir Pantai kami ucapkan terima kasih kepada Bidupan Polda Jateng telah peduli di wilayah kami terutama di Pulau Karangsari di Kampung Kisik di daerah Sisir Pantai tidak hanya itu ada juga bantuan dengan Kedung Tabeki dari Kabupan Polda Jateng, Kompol Miliat Kedung Tabeki yang semula tidak bisa digunakan karena terkena banjir up sekarang sudah bisa digunakan kembali kami Poluan Bidupan Polda Jateng siang ini melaksanakan bakti sosial di desa Karangsari Kendal dalam rangka hari ulang tahun Polri ke-76 harapan kami semoga kegiatan bakti sosial Poluan Bidupan ini bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Hai Rob di desa Karangsari Terima kasih propan-propan buat Polri mantap menonton bin 123 hai 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 hai